Jasa susu harimau jilid lima tamat. Keesokan paginya jadilah surya lelana meninggalkan hutan ini kembali ke ibu kota Majapahit. Seri Tanjung mengantar sampai tepi sungai. Untuk beberapa saat lamanya mereka saling pandang. Dua orang muda ini merasa berat untuk berpisah kendati baru berkenalan beberapa hari. Tanjung, entah mengapa sebabnya rasanya amat berat hatiku untuk berpisah dengan engkau, ujar pemuda itu sambil memegang lengan Seri Tanjung. Kapan kau pergi ke ibu kota Majapahit? Entahlah, sahut Seri Tanjung sambil menggeleng. Tetapi yang jelas akan datang saatnya aku pergi ke sana. Hem, surya, engkau tidak tahu bahwa aku pun berat sekali rasanya berpisah dengan engkau. Jawaban Seri Tanjung ini merupakan pencerminan hati. Jawaban yang jujur. Ia berat berpisah karena merasa cocok memperoleh kawan sama-sama muda. Sekarang begitu surya lelana pergi ia merasa kehilangan. Ia tidak mempunyai kawan lagi kecuali harimau yang tinggal dua ekor saja. Manusia satu-satunya hanya kakeknya, akan tetapi kakek itu lebih banyak penggelam dalam dunianya sendiri, sehingga apabila tidak saatnya memberi pelajaran dan melatih ia tidak memperoleh perhatian sama sekali. Akan tetapi ucapan Seri Tanjung ini diartikan secara salah oleh surya lelana. Pemuda yang sudah cukup dewasa ini menganggap bahwa Seri Tanjung mengucapkan kata-kata ini sebagai pernyataan yang tertarik dan jatuh cinta, karena menduga salah surya lelana menjadi gembira. Lalu teringatlah pengalamannya kemarin ketika berciuman akibat pengaruh racun ular. Sekarang sebelum berpisah timbul keinginannya untuk mencium gadis sayu ini. Karena menurut pendapatnya apakah salahnya? Kalau gadis ini memang suka kepada dirinya? Tiba-tiba saja surya memeluk erat. Seri Tanjung yang kaget meronta dan menjerit. Tetapi jeritannya tidak dapat keluar, karena bibirnya sudah tersumbat oleh bibir pemuda nekat ini. Maksud untuk meronta pun menjadi gagal karena tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetaran. Ada perasaan aneh yang menyebabkan hatinya bahagia mendapatkan cuman ini. Sekarang seakan tubuhnya melayang di udara dan dibawa oleh perasaan. Dan tanpa sesadarnya, gadis ini pun menanggapi apa yang dilakukan surya lelana. Akan tetapi beberapa saat kemudian Seri Tanjung sadar akan dirinya. Ia meronta dan lepas, lalu tangan kanan bergerak seperti kilat menyambar dan menampar pelak-pelak. Dua kali pipi surya lelana ditampar Seri Tanjung, seperti yang sudah terjadi kemarin. Akan tetapi surya lelana tidak marah malah tersenyum. Pipi Seri Tanjung agak merah dan malah menambah kecantikannya. Warna merah pada pipinya ini terpengaruh oleh rasa malu berbareng marah. Kemudian sambil mendelik gadis ini mendamprat. Surya, mengapa engkau berani berbuat seperti ini kepada diriku? Apakah engkau sengaja menghina aku? Surya lelana terkesiap. Melihat sikapnya, jelas gadis ini marah, dan kalau demikian bisa runyam. Menyadari keadaan ini ia cepat minta maaf. Tanjung, oh haha, maafkan aku. Tetapi, aku tidak main-main. Terus terang saja, aku cinta padamu. Makin tambah merah pipi Seri Tanjung mendengar pengakuan surya lelana yang belak-belakan mengaku cinta itu. Tiba-tiba saja jantungnya berdegup lebih cepat. Untuk menutupi perasaan ini ia membentak, sudahlah, jangan banyak mulut lagi. Lekaslah engkau pergi dari tempat ini sebelum aku marah. Surya lelana terbelalak kaget. Tetapi kemudian ia menghela nafas, membungkuk dan berkata, baiklah Tanjung, selamat tinggal. Tanpa menunggu jawaban Surya lelana sudah lari ke tepi sungai lalu meloncat ke perahu kendaraannya. Surya lelana mencoba menengok ketika sudah di tengah sungai, tetapi ah, gadis sayu itu sudah lenyap entah kemana. Akan tetapi beberapa saat kemudian Surya Tanjung, sadar akan dirinya. Ia meronta dan iepas, lalu tangan kanan bergerak seperti kilat menyambar dan menampar pelak-pelak. Tanpa terasa lagi, setahun sudah lewat. Surya Tanjung sekarang sudah berumur 17 tahun dan telah menjadi seorang darah remaja, bak bunga sedang mekar. Tubuhnya ramping tetapi padat berisi sedang wajahnya semakin cantik jelita dan raut wajahnya mirip sekali dengan ibunya, Dewi Anwari. Sayang sekali gadis jelita ini tidak pernah sempat merasakan kasih sayang ibunya maupun mengenal ayahnya. Demikian pula ayah, dan satu-satunya manusia di dunia ini yang mencurahkan kasih sayangnya kepada dirinya, hanyalah Kia Geng Tunjung Biru seorang, yang menurut perasaannya adalah kakeknya sendiri. Sedang makhluk lain dan memberi kasih sayang kepada dirinya adalah 4 ekor harimau tutul, tetapi yang 2 ekor sekarang sudah mati. Malam itu amat dingin. Hujan turun deras sekali dan guntur menggelegar, menyambar-nyambar di angkasa. Di luar pondok amat gelap, demikian pula di dalam pondok amat gelap. Pondok Kia Geng Tunjung Biru tanpa penerangan. Sekalipun demikian setiap kilat menyambar akan tampaklah keadaan di dalam pondok secara sekilas. Kia Geng Tunjung Biru duduk bersilah di atas tikar beralas rumput kering. Sedang Dewi Sri Tanjung sendiri duduk di depannya, dan bersilah pula. Tidak seorang pun di antara mereka membuka mulut. Sebab di saat ini guru dan murid ini sedang tenggelam dalam semadinya. Ada pun 2 ekor harimau tutul piaraan yang bernama Tumpak dan Manis juga berdiam diri mendekam pada sudut pondok. Agaknya 2 ekor harimau ini tahu majikannya sedang menghadapi saat-saat penting, maka tidak berani membuat keributan. Keadaan seperti ini memang sudah terjadi sejak 2 hari lalu dimulai ketika sesudah senja. Dengan demikian berarti keadaan semacam ini sudah berlangsung 2 hari 2 malam. Waktu yang cukup panjang, namun guru dan murid ini belum juga menghentikan semadinya. Mereka berubah bagai patung. Memang sejak kakek ini menerima surat dari Mpumada, kakek ini menggembeleng murid tunggalnya dengan latihan-latihan berat. Dewi Sri Tanjung hampir tidak mempunyai waktu lagi untuk bermain-main dengan Tumpak dan Manis. Latihan berat itu dimaksud agar apa yang diharapkan Kia Geng Tunjung Biru bisa terwujud. Agar kelak kemudian hari menjadi seorang darah perkasa. Menjadi pembela keadilan dan kebenaran. Latihan berat itu ternyata dapat dilampaui oleh Sri Tanjung dengan memuaskan dan membuat gurunya bangga. Bagi orang yang tidak terlatih betapa derita orang harus duduk bersilat tidak bergerak, tidak dalam keadaan tidur dan perut kosong, selama 2 hari 2 malam. Tetapi bagi Sri Tanjung walaupun baru berumur 17 tahun tidak pernah mengeluh setiap kali gurunya memerintahkan apa saja. Justru ketekunannya dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah gurunya ini, ia memperoleh kemajuan pesat dan amat mengagumkan. Malam ini telah lewat dan kemudian datanglah pagi. Namun guru dan murid ini masih tenggelam dalam semadinya. Dua ekor harimau tutul bernama Tumpak dan Manis itu pun masih tetap mendekam pada sudut pondok, tidak mau meninggalkan pondok dan mencari mangsa. Matanya juga terpejam, seakan dua ekor harimau ini mengikuti yang dilakukan oleh majikan. Meniru bersemadi, meniru berpuasa sekalipun tidak tahu apa maksud majikannya. Sekalipun lambat waktu terus bergerak dan matahari bergeser secara tetap. Tanpa terasa matahari sudah tenggelam di barat dan kia geng tunjung biru mendahului membuka mata. Pondok gelap dan di luar pondok pun gelap. Tetapi sekalipun gelap dari celah. Dinding kakek ini melihat langit cerah dan jutaan bintang menghias langit biru, sesudah semalam turun hujan dengan deras. Diam-diam kakek ini kagum melihat muridnya belum bergerak. Dan ketika memandang ke arah dua ekor harimau itu pun kakek ini manggut-manggut dengan bibir tersenyum. Tanjung, sudah cukup. Hentikan semadimu ujarnya. Akan tetapi Dewi Sri Tanjung yang ketika itu menutup, babahan hawa sanga, sembilan lubang pada tubuhnya, dan dalam keadaan mematikan rasa itu tidak mendengar suara gurunya. Setelah tiga kali kakek ini memanggil, barulah Sri Tanjung sadar dari semadinya. Apakah yang kau rasakan sekarang? Tubuh nyaman dan panca indera lebih tajam. Tetapi anehnya saya tidak merasa lapar dan haus sahut gadis ini. Bagus. Sekarang coba perhatikan apa yang terjadi dalam tubuhmu. Gadis ini tak cepat menjawab. Ia memperhatikan keadaan dalam tubuhnya, dan sejenak ia menyahut, kek, ada semacam hawa yang hangat pada pusar, seperti gumpalan yang mendesak ke sana dan kemari. Bagus. Salurkanlah sekarang gumpalan hawa pada pusar itu. Jangan tergesa, perlahan saja tetapi pasti agar kemudian beredar di seluruh bagian tubuhmu. Itulah hawa sakti. Berkat latihan dan semadimu. Tetapi, hati-hati dan jangan kau paksakan. Jika mendapat kesulitan, jelaskanlah. Mulai. Ayo mulai. Sesuai petunjuk gurunya gadis ini mulai menyalurkan dan menguasai gumpalan hawa sakti pada pusar yang mendesak-desak itu. Pada mulanya gadis ini dapat mendesak dan menyalurkan hawa sakti itu secara lancar dan merasakan pula badannya hangat dan nyaman. Namun ketika hawa sakti itu digiring naik ke atas, ke kepala, tiba-tiba gadis ini kaget dan berteriak. Kek, kepala ku berdenyut dan pening. Teruskan. Tetapi jangan kau paksa. Sri Tanjung meneruskan perintah gurunya sekalipun kepala terasa berdenyutan seperti mau pecah. Di saat gadis ini hampir tak kuat menahan lagi, tengkuknya merasa diusap oleh tangan dengan perlahan dan didengar pula suara gurunya. Marilah aku bantu. Betapa heran gadis ini setelah diusap gurunya, rasa berdenyutan dan pening tadi menghilang lalu hawa sakti itu menyalur dengan lancar. Salurkan ke dada. Kemudian tarik kembali ke pusar. Perintah itu diturut. Dan setelah selesai dan membuka mata, gadis ini berkata. Kek, tubuhku lebih nyaman lagi rasaya. Pendengaran dan pandanganku lebih tajam dibanding sebelumnya. Kemudian pada suatu malam, Dewi Sri Tanjung duduk di depan kakeknya. Tiba-tiba saja persoalan yang selama ini menggoda hatinya timbul kembali. Maka gadis ini memandang gurunya, lalu berkata. Kek, aku sudah cukup sabar menunggu jawaban kakek. Bertahun-tahun setiap kakekku tanya tentang ayah bundaku, selalu menjawab agar sabar dan belum waktunya. Sri Tanjung berhenti lalu memandang kakeknya sejenak kemudian lanjutnya. Kek, sekarang aku sudah 17 tahun. Sudah cukup dewasa dan cukup umur. Apakah kakek masih akan beralasan lagi belum waktunya? Kia Geng Tunjung Biru tersenyum, lalu jawabnya halus, engkau benar. Memang sudah waktunya engkau tahu siapakah ayah dan bundamu. Baiklah cucuku, esok pagi berangkatlah ke ibu kota Majapahit, cari dan temulah dinda Gajah Mada sambil membawa suratku. Dari dialah engkau akan mendapat keterangan, siapakah orang tuamu. Dan yang perlu kau ketahui, engkau bukanlah putri orang sembarangan. Berdebar hati gadis ini mendengar ucapan kakek sekaligus gurunya ini. Ada dua macam hal yang menyebabkan hatinya berdebar. Pertama datang kepada Gajah Mada berarti pula bertemu dengan Surya Lelana, pemuda tampan dan diam-diam menarik hatinya itu. Dan tiba-tiba saja wajahnya terasa panas, sebab segera teringatlah peristiwa setahun lalu. Saat mereka berpisah Surya Lelana mencium dirinya. Diam-diam ia merasa heran, mengapa tiada perasaan marah dan benci oleh kelancangan pemuda itu? Yang terkesan dalam dadanya hanyalah agak main. Kemudian yang kedua, benarkah dirinya bukan anak sembarangan? Lalu siapakah dirinya ini? Apakah putri Gajah Mada sendiri? Tetapi pikiran ini dibantah sendiri. Manakah mungkin putri Mahapati Majapahit diserahkan kepada gurunya ini dan hidup terasing di hutan? Kek, katakanlah terus terang. Siapakah sebenarnya ayah dan bundaku desaknya? Engkau akan segera tahu sendiri sesudah tiba di Majapahit, sahut kakek ini. Tapi, tapi, bagaimanakah? Dengan kakek setelah diriku pergi? Lalu siapakah yang mengurus kakek? Kya geng tunjung biru ketawa perlahan, jawabnya, apakah sebabnya kau merepotkan aku yang sudah tua ini? Tak ada yang perlu kau pikirkan tentang diriku. Tetapi kakek sudah tua maka aku tidak tega meninggalkan kau. Maka apakah tidak sebaiknya kakek bersama pergi dengan aku saja? Dan kalau tidak eh, lebih baik aku tidak usah pergi saja. Biarlah aku terus menunggu dan melayani kebutuhanmu. Kakek itu terkekeh kemudian katanya, Cucuku, dahulu, sebelum engkau hidup bersama kakek di sini, kakekmu hidup seorang diri dan dapat pula memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu dengan kepergianmu ini tidak akan menimbulkan akibat apa-apa bagiku. Engkau masih muda dan hari depanmu masih amat jauh. Dan apa yang akan kau peroleh jika kau hanya mengenal hutan yang sunyi ini? Maka engkau harus terjun ke dunia ramai, terjun ke masyarakat agar engkau mengenal corak dunia dan corak manusia hidup di dunia ini. Gunakan ilmu kepandayanmu untuk membela keadilan. Untuk membela kebenaran. Cucuku, ketahuilah di dunia ini tidak terhitung jumlahnya manusia yang buruk watak dan mendekatkan diri dengan nafsu dan kejahatan. Selama keadaan manusia masih seperti sekarang ini. Manusia-manusia seperti engkau dibutuhkan tenaganya oleh masyarakat. Kia geng tunjung biru berhenti dan menghela nafas pendek. Sejenak kemudian kakek ini meneruskan, tetapi cucuku, untuk kepentinganmu, engkau harus hati-hati terjun ke dalam masyarakat. Karena engkau akan berhadapan dengan berbagai macam peristiwa yang selama ini belum pernah kau alami dan saksikan. Hem, siapa tahu apabila dalam kepergianmu ke ibu kota Majapahit ini, secara tidak sengaja kau bertemu dengan orang berjuluk si tangan iblis maupun cucu dan murid-muridnya. Kek, siapakah si tangan iblis itu? Seri Tanjung tertarik. Orang yang berjuluk si tangan iblis itu adalah seorang sakti mandraguna tetapi jahat dan kejam. Hindarkan diri jangan sampai kau terlibat urusan dengan orang itu maupun murid-muridnya. Itu amat berbahaya. Tetapi aku tidak takut. Aku mengerti. Namun lebih baik kau menghindarkan diri agar terhindar dari bahaya. Aku tak ingin berselisih dengan dia. Tetapi jika dah memulai, aku akan melawan. Hehehehe, kakek ini terkekeh. Jangan tak kabur, cucuku, karena akan merugikan dirimu sendiri. Dan kau juga jangan kecewa dan menyesal jika aku mengatakan sejujur raya, kau bukan lawan yang sebanding dengan si tangan iblis. Ibarat buah semangka melawan durian, tidak mungkin menang dan lebih dekat dengan bahaya maut. Itulah sebabnya aku berpesan, agar engkau berusaha menghindarkan diri dengan kakek sakti itu. Baiklah kakek, aku perhatikan dan aku akan berusaha menghindarkan diri. Tetapi kakek, jelaskan padaku, siapakah si tangan iblis itu? Baiklah aku jelaskan. Orang yang sudah kakek-kakek dan bernama si tangan iblis itu, bertempat tinggal di Tosari. Ia inampuat ia beberapa orang murid dan juga tiga orang cucu. Sekarang ini keluarga si tangan iblis sedang bersebaran dalam usaha mencari cucunya yang bungsu bernama Sentikno. Karena bocah itu meninggalkan rumah tanpa pamit, setelah mendengar cerita kakeknya. Cerita tentang apa, dan mengapa pula bocah bernama Sentiko itu pergi diam-diam. Dan kepergian bocah itu mencari siapa tanya Sri Tanjung. Dan aku juga heran, mengapa kakek yang tidak pernah pergi, bisa tahu peristiwa itu? Kia geng Tunjung Biru tersenyum. Tidaklah mengherankan apabila muridnya. Ini bertanya seperti itu, karena jika ia pergi Sri Tanjung tidak pernah tahu. Ia selalu pergi diam-diam dalam usaha menyadap peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun memantau segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Itulah ia bisa menceritakan sesuatu yang baru bagi Sri Tanjung. Tanjung, kurang perlu kau tanyakan mengapa aku tahu. Yang penting harus kau ketahui sekarang ini, kau harus hati-hati dalam perjalananmu ke ibu kota Majapahit agar tidak sampai tertipu orang yang tidak bertanggung jawab maupun terlibat dalam peristiwa si tangan iblis itu. Kemudian diceritakan oleh Kia geng Tunjung Biru, bahwa nama sebenarnya adalah Taruno. Dan sesudah menetap di Tosari mengganti namanya dengan si tangan iblis. Taruno dulunya prajurit Majapahit berpangkat lurah. Akan tetapi karena melakukan penyelewengan dan merugikan nama baik pasukan Majapahit, Taruno dipecat. Karena sakit hati kemudian menjadi kepala bajak laut dan bajak sungai. Tetapi kemudian gerombolan ini hancur berantakan diserang oleh Mpunala dan pasukannya. Ia berhasil dan ketika tahun 1319 Kuti memberontak, ia menggabungkan diri. Namun sayang sekali pemberontakan Kuti gagal dan Taruno buron. Lalu di saat ia merantau, ia mendengar kabar dari seorang sahabatnya, anaknya yang menjadi prajurit Bayangkara, Karimun dibunuh mati oleh Gajah Mada. Mendengar ini Taruno marah sekali karena menduga anaknya dilibatkan dalam perkaranya. Padahal yang benar dibunuhnya Karimun tiada hubungan dengan kesalahan Taruno, ujar kakek itu. Karimun dibunuh mati oleh Gajah Mada dalam usaha menjaga rahasia tempat persembunyian Raja Jayanegara yang meninggalkan keraton dan bersembunyi di Bedandar. Seri Tanjung tidak membuka mulut dan mempehatikan. Sebab ia menganggap cerita ini besar kegunaannya dalam hubungan kepergiannya ke Majapahit. Sebagai akibat matinya Karimun, keluarga yang ditinggalkan berantakan. Istri Karimun lalu menyerahkan dua orang anak perempuannya yang masih kecil kepada tetangga. Dan janda ini kemudian memadu kasih dengan seorang pemuda yang dicintai sejak Karimun masih hidup. Ahaha, jadi istri itu berani menyeleweng tanya Sri Tanjung. Kia Geng Tunjung Biru mengangguk dan meneruskan ceritanya. Taruno menjadi penasaran. Kemudian menantu tidak setia itu dibunuh secara kejam. Termasuk pula pemuda kekasihnya itu. Taruno masih belum puas, maka keluarga pemuda itu pun semua dibantai. Ahaha, kejam sekali seru Sri Tanjung. Taruno alias si tangan iblis memang kejam dan ganas. Itulah sebabnya aku berpesan agar kau hati-hati dan jangan mencampuri urusan kakek itu, sahut kakek ini. Diceritakan seterusnya, dua orang cucu itu lalu diboyong oleh Taruno. Yang besar bernama Sarinda berumur 4 tahun dan yang kecil bernama Sarwuyah berumur 3 tahun. Si tangan iblis memilih Tosari sebagai tempat tinggalnya. Guna kepentingan dua cucunya ini agar ada yang merawat, kemudian Taruno merampas seorang gadis dari desa gempol untuk diperisteri. Dari istri yang belum 18 tahun ini kemudian lahirlah anak laki-laki diberi nama Sentiko. Lalu ketika Sentiko berumur 3 tahun, pada suatu malam Taruno menangkap basah istrinya sedang berzina dengan pemuda dari desa gempol juga. Tak ampun lagi istri dan pemuda itu kemudian dibunuh secara kejam. Namun ternyata Taruno belum puas, Sentiko yang tidak berdosa itu diangkat untuk dibanting. Ahaha, kasihan bocah itu. Seri Tanjung Pucat. Memang Sentiko tentu mati jika jadi dibanting, sahut kia geng Tunjung Biru. Tetapi untung sekali Sarindah yang sudah berumur 9 tahun dan Sarwuyah yang sudah berumur 8 tahun, dapat menolong. Dua bocah ini terjaga dari tidurnya akibat terjadi keributan, kemudian memeluk lutut kakeknya ketika melihat Sentiko akan dibanting. Demikianlah, untuk menghilangkan kenangan yang tidak menyenangkan itu maka Sentiko dibiasakan memanggil kakek dan bukan ayah. Dan karena umurnya paling memuda, maka Sentiko sebagai cucu termuda. Tetapi apakah sebabnya Sentiko pergi selidik Sri Tanjung? Itu adalah gara-gara Sarindah dan Sarwuyah yang mendesak kepada si tangan iblis agar diberitahu siapakah ayah bundanya, dan siapa pula yang sudah membunuh, jelas kia geng Tunjung Biru sambil menghela nafas pendek. Dan celakanya si tangan iblis memberikan keterangan salah. Ia memfitnah paman gurumu Gajah Mada. Apakah sebabnya memfitnah paman Gajah Mada? Si tangan iblis memang licik. Oleh dendam kesumatnya, ia mendidik kepada cucu dan semua muridnya agar membenci dan memusuhi Gajah Mada. Maka setelah mendengar penjelasan itu, Sentiko pergi diam-diam dengan maksud akan membalas dendam dan membunuh Gajah Mada. Sekecil itu manakah Sentiko mampu melawan Gajah Mada? Seri Tanjung heran. Memang amat mustahil bisa terlaksana. Namun nyatanya bocah kecil itu sudah dekat dan akan membalas dendam. Itulah cucuku, cerita ringkas tentang si tangan iblis. Maka dalam kepergianmu ke ibu kota Majapahit kau harus selalu berhati-hati. Jangan gampang terpancing oleh tipu muslihat orang, dan jangan mencampuri urusan orang sebelum jelas. Sudahlah, cucuku, sekian dulu cerita tentang si tangan iblis. Hari sudah malam dan mengasolah. Sekian dulu cerita ini kita akhiri. Tetapi cerita ini secara keseluruhan belum selesai. Perjalanan masih panjang dan Dewi Seri Tanjung akan mengalami berbagai peristiwa dalam perjalanannya menuju ibu kota Majapahit, dalam usaha bertemu dengan ayah kandungnya. Anda akan terharu, tergelitik dan berdebar kiranya dalam mengikuti kisah Dewi Seri Tanjung ini. Akan tetapi agar Anda dapat mengikuti kisah tentang si tangan iblis, silakan membaca lanjutan buku seri Dewi Seri Tanjung ini dengan judul Si Tangan Iblis. Lebih menarik, seru dan mendebarkan. Mungkinkah sentiku, cucu si tangan iblis yang sudah diceritakan oleh kia geng Tunjung Biru ini dapat membunuh gajah mada? Tamat. Salah, awal tahun 1987. Salah, awal tahun 1987. Salah, awal tahun 1987.